Buya Hamka Buku yang berjudul Ayah ini sebenarnya bercerita tentang apa? Saya banyak melihat dari seluruh aspek pribadi beliau Itu beragam corak yang dimiliki oleh ayah saya Itu adalah suatu kekaguman dan kebanggaan Karena melihat Kalau kita ketahui Buya Hamka itu pendidikannya kurang Sekolah SD yang tiga tahun pun tidak tamat Dia masuk di pesantren juga tidak tamat Lalu yang membuat dia demikian Ketidaktamatan di sekolah-sekolah itu memacu dirinya Untuk lebih mengetahui ilmu pengetahuan Dari usia 10 tahun dia sudah bisa berlangganan di perpustakaan Untuk membaca buku-buku segala macam Buku dibaca oleh beliau ini Jadi kalau usia 10 tahun, 12 tahun dia sudah mulai membaca ilmu agama, tasawuf, fikir, sejarah, roman Sehingga dalam pandangan saya Sampai beliau itu wafat Tidak pernah beliau itu meninggalkan buku Saya mengatakan Buya Hamka itu pembaca buku segalanya Tidak peduli apa cerita silat, cerita kopingho, apalagi itu yang Wiro Sableng Dan buku ini tidak hanya tentang kegigihan seorang Buya Hamka Dalam belajar, mempelajari banyak hal Tapi juga sebagai seorang ayah yang mendidik anaknya dengan cara beliau Yang khusus gitu ya Dari segi proses penulisan Apa sih yang Pak Irfan lakukan untuk menyusun buku ini sampai jadi Ini kadang-kadang saya suka heran dengan sifat saya Saya tidak pernah memohon Tapi keinginan saya tidak diketahui orang Jengkel saya Ini penyakit saya Ini peristiwanya Ulang tahun 100 tahun Buya Hamka Orang semua sibuk jadi penitia kan Meminta karangan kan kemana Saya ikut juga melihat tulisan-tulisan itu Tapi semua tulisan mereka ini Menurut pandangan dia Dan banyak mereka menghasilkan literatur Dari kitab apa, dari koran mana, dari sambung-sambung Dan satu lagi Setelah saya amati Anak-anak muda yang lahir setelah tahun 70 Tidak ada yang kenal dengan Hamka Kan sakit hati saya nih Mudah saya tulis lah Saya menulis itu hampir 2 tahun menyelesaikan buku Dan ini terbit di usia Pak Irfan 69 69 Jadi Saya untuk menulis buku ini Saya ingat Pitu Abuya Apapun yang kau tulis Jangan lupa logika kamu Oke jangan lupa logika Itu sesuai yang saya nulis ini Pergi ke kampung Pergi mendatangi famili yang ada di Lampung Di Tanah Abang Supaya apa yang saya tulis itu cocok gak sama Ingatan mereka Jadi selama 2 tahun saya Mempersiapkan buku ini Jadi kalau kita lihat Bahwa Abuya Hamka ini Dari segala ilmu dia punya Malah Saya mengatakan Abuya Hamka ini seorang sufi Kalau orang Padang bilang Alun takile ala takalam Paham artinya Belum lagi muncul Dia sudah tahu bakalan muncul itu Dalam buku ini kan Ada beberapa kisah yang Kayak semacam Tentang kucing yang Setia dengan Hamka Sampai Hamka meninggal Kemudian ada kisah Tentang Jin yang mengganggu rumah Hamka Terus dalam penulisan Pak Irfan ya Menulis buku ini Ada gak sih hal-hal seperti itu yang terjadi Atau seperti apa Ya terjadinya begitu Seperti masalah kucing di buku ini Saya mulai menulis Kenapa ada kucing di situ Sehingga ada guru besar Virginia ya Dia sengaja datang ke saya Nanyakan masalah Kenapa Pak Irfan bisa menulis soal kucing gitu Dia baca Dia cari di Di toko buku ya Terus dia datang menemui Republika Nanya alamat saya di Besir Agung Datang nih Jadi Bu Yamka itu apa yang dia rasakan Dia tulis Dan juga banyak nasihat-nasihatnya yang agak lucu-lucu juga ada ya Di buku ini Jadi Beliau itu benar-benar Menghayati kehidupan ini Menurut Pak Irfan ya Sebagai anak kandung Bu Yamka Sosok ayah yang sempurna itu seperti apa sih? Kalau menurut saya Ayah saya paling sempurna bagi saya itu Ya kan Beliau Bisa membedakan Mana yang marah Mana yang bersabar Nah disini Jadi kami Sepuluh pesaudara Bu Yamka itu Kalau dia mengarang dia sendiri Anak-anaknya pernah ribut berantem Dia gak tegang Baru selesai baru dipanggil sama dia Kita melihat matanya aja kita udah tahu Bu Yamka ini marah Wah ada dia Apa Mau dari kecil gak pernah dia memukul anak itu Hanya satu Abang saya Karena diingatkan gak pernah marah Dipanggil Namanya Fakri Fakri Kecikulang Bu Yamka langsung buka tarik pinggangnya Jadi Fakri langsung merong-rong Ampun ayah Ampun ayah Beliau dia apa-apain dah Dia tahu Karena Dari mata Bu Yamka aja dia udah tahu Bu Yamka itu Barah Jadi gitu lah Jadi Bu Yamka itu Gak pernah dia Kepada anak-anak itu sama Hanya bedanya Semua anak-anaknya sering dibawa Hanya kelebihan saya Saya mencatat Kemana aja Saya diajak Saya catat Diari atau catatan hariannya gitu Iya Karena saya inget Bu Yamka ini pernah ditanya sama sahabatnya Angku Haji Apa yang sangat kau cintai Pertama Buku catatan saya Kedua Andung saya Andung itu nenek Karena Bu Yamka itu kan Dari usia 12 tahun Orang tuanya bercerai Jadi pergi ke bapak Ada ibu tiri Pergi ke ibu Ada bapak tiri Ke Andung Jadi saya bilang Bener Jadi apanya Kejadian apapun Saya catat Jadi hasil catatan saya Hasil catatan harian yang sudah Dikemas ulang Dikemas ulang Kejadian Oke Bu Yamka ini kan Dalam buku ini Maupun dalam berbagai literatur Digambarkan sebagai sosok Seorang yang otodidak Mempelajari hal apapun Bisa gak sih sebenarnya Selain Bu Yamka Misalkan siapapun itu Bisa bisa melakukan hal seperti itu Menggapai Apa namanya Mencapai Kecerdasan seperti Buya Jadi orang yang dikagumi oleh Buya Otodidak itu Haji Agus Salim Haji Agus Salim Dia bahasa Lima bahasa dia kuasai Ya kan Belanda Inggris Sekolahnya pun tidak Otodidak Ya Jadi Dan Dari usia Sembilan belas tahun Waktu dia ndak haji Haji Agus Salim itu yang minta dia pulang Di Makkah itu Udah selesai loh Buru-buru pulang Bantu ayah kamu Mengembangkan Muhammadiyah gitu ya Jadi orang yang dikagumi oleh Kecuali Nabi Muhammad ya Yang kedua itu Haji Agus Salim Saya kalau saya lihat tulisan-tulisannya Haji Agus Salim itu istimewa bagi beliau Terima kasih Pak Irfan Hamka Atas obrolannya di Writer Corner kali ini Semoga bermanfaat Itu tadi obrolan kita bareng penulis ayah Penulisnya adalah anak Buya Hamka sendiri Yaitu Irfan Hamka Sampai jumpa di Writer Corner Alia TV berikutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih